Halo guys aku mau ngasih lagi ya tutorial masak sayur simpel banget nih sayur atau subtelur ya jadi ini aku pakai buncis kacang buncis udah dipotong-potong terus tuh tomat juga tomat udah dipotong kita siapkan ya wajan gini nanti taruhin minyak goreng untuk menumis bumbu bawang merah bawang putihnya masukin ini bawang merah bawang putih guys terusnya aku masukin juga lembok sebiji nanti setelah ini baru kita masukin buncisnya biar enggak digoreng-goreng gitu ya biar wangi masukin buncisnya guys masukin tomatnya guys aduk-aduk terus kasih sasa penyedap rasa sasa si juga garam guys cukupnya aja terus diaduk-aduk lagi karena nanti setelah dikasih air kita mau nyobarin rasanya lagi kalau kurang nanti ditambahin lagi garam sama sasanya simpel banget guys kalau buncisnya ini kalian bisa pakai apa aja yang ada di kulkas misalnya kalian enggak punya buncis ini buncisnya bisa ganti jagung kalau enggak ada jagung atau buncis bisa pakai tahu tempe juga guys jadi kalau enggak ada bisa pakai tahu tempe atau pakai pacang panjang kol atau pakai sawi juga bisa tapi karena di kulkas kuning lagi ada buncis aja jadi aku pakai buncis aja saya buncis Hai Ngal dikasih air guys nanti kalau udah mendidih baru sama sayurnya udah mateng baru kita kasih masuk telur guys nah kalau udah mendidih kayak gini guys kalian bisa tambahin lagi eh sasa atau garam kalau rasanya masih kurang mantep ya tambahin karena kalau udah mendidih begini terus kayak sayurnya udah mulai masak di stand ya kita kasih masuk telur jadi kalian bisa masukin telurnya sebiji atau dua biji tergantung selera ya tapi karena ini airnya lagi biasanya sih aku pakai satu biji telur cuman karena ini karena airnya lagi kayaknya banyak banget jadi aku kasih dua biji telur guys dua biji telur nih masuk diaduk-aduk hancurin telurnya ya guys oke ini kayaknya udah mateng nih sayurnya guys tinggal di matiin apinya jadi sayur atau sup telur ini tuh masaknya simpel banget ya guys kayak tadi buncisnya ini kalau misalnya kalian enggak punya buncis kalian bisa pakai kacang panjang pakai kentang pakai kol atau pakai tahu tempe terserah deh di kulkas kalian lagi ada apa aja jadi sayur ini bisa dijadikan sayur bisa juga udah jadi laung guys nih simpel banget ya buatnya enak 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 selamat menikmati